Oke, match point untuk EVOS Legends. Satu poin yang harus diamankan untuk bisa mendapatkan kemenangan penuh tanpa balas. Tapi kita akan melihat dari Onyx, mereka akan berjuang untuk menyamakan keadaan nantinya. Dan memaksa EVOS untuk bertanding kembali di game yang ketiga. Iya, sebentar itu tadi barusan ya kita lihat. Ada dua hero dari EVOS yang memang sudah mulai bergerak untuk memasuki area defensif dari Onyx. Coba lihat, untuk Dreams sendirian aja berhasil mengganggu hanya saja dari purple buff. Kak Irie tetap berhasil diambil satu perbub tersebut. Tapi Dreams dan juga Keyboy didorong mundur sampai belakang banget. Ini langsung di zoning out abis-abis aja sih. Gak dikasih sama sekali untuk coba untuk buka areanya. Dan bahkan di sini kita bisa lihat shadow stamp fit yang terkonek. Gak punya damage yang terlalu besar. Dan mungkin kurangnya dari Kuhra ini adalah dia butuh banget posisi. Dia butuh banget waktu untuk nge-charge dulu. Dan nyari siapa yang nantinya akan bisa ditabrak. Tapi untuk saat ini, rerumputannya ini bakal gak terlalu aman karena ada ring of order yang akan selalu membuka rerumputan. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong order, kalau misalkan mau order grab itu kan bisa banget ya. Apalagi ada discount 90%. Bisa, oke 90% udah nikmat banget tuh. Mau kurang apa lagi? Itu ya ada QR code kalian bisa sikat langsung. Sikat aja. Langsung disikat. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Tapi kita bisa lihat agresifitas dengan assassin yang dibawakan. Yap. Dari Khairi. Oke tonrosnya barusan udah mulai masuk damage-nya tapi belum begitu terasa di bagian bawah. Kalau kita lihat dari minimap, Brans mendapatkan cukup tekanan yang diberikan. Oke Brans masih cukup berani. Dia pengen thumb step ke depan loh. Walaupun di situ terlihat masih ada mayas on you, cuman tetep aja. Brans masih berani banget tapi sekarang cewek. Udah mendapatkan beberapa keuntungan. Total Cam presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Sudah terlihat pula. Oke dan sekarang kita bisa lihat juga ini adalah kedua jungler yang punya potensi banget untuk bisa mengadu. Atau mengontes ke arah Tartal yang pertama. Waduh busnya langsung pasang badan di bagian depan dong. Oke beberapa pemain lagi dari Force Legends sudah seerah posisi. Sementara Saikton langsung aja open badan di bagian depan dengan satu brave fighternya atas. Masih mancing-mancing dulu mulai maju ke bagian depan. Ada satu. Petal Best and Cushion dan juga retribusannya begitu on point plus dengan satu cool altar. Mereka mulai maju dan juga mengusir mundur. Tidak ada satu orang pun yang menjadi korban. Yap dan tadi agak sedikit terlambat untuk mengeluarkan heavy spin ya. Karena gak bisa dipukul mundur dan akhirnya di saat heavy spin aktif pula disana ada cool altar. Sehingga tidak ada yang terpik off untuk menjadi kompensasi atas. Hilangnya Tartal yang tadi udah mulai di set up duluan oleh EVOS Legends. Tapi buat teman-teman yang pengen nonton langsung di KMP Arena. Kompensasi ada? Ada kompensasi. Kompensasi diskon. Makanya nontonnya jangan sendiri. Ajak ayam. Ajak ayam. Karena ada diskon 20% dengan minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Langsung aja cek di blibli.com Oke. Branch. Serta dengan beberapa player. Tapi sekarang Key Boy. Udah mulai connect. Tyrone Revenge. Tyrone Revenge ya. Namun sekarang dengan adanya satu batuan yang begitu baik. Satu Define Judgment yang tadi narik karena cewek. Walaupun cewek baru sempat mengeluarkan go away-nya. Jadi tidak ada yang tumbang loh. Andai tadi dibiarkan. Itu untuk satu muddles-nya. Bakal nikmat banget Ul. Dan go away juga disini akan bisa menjadi security dari cewek. Untuk tabrakan yang nantinya akan dilakukan oleh tas. Yep. Heavy Spin bakal ketahan banget. Ketabrak lagi dong Tyrone Revenge. Boncing ball numpang lewat doang Key Boy-nya. Key Boy-nya di bawah bener-bener. Coba untuk megang map-nya sih. Tadi gak mau mendapatkan kesulitan yang tadi terjadi di game yang pertama. Karena bener-bener ditahan banget. Gak bisa bergerak terlalu luas saat ini. Wih apaan tuh ada satu flicker tadi sepertinya. Dan sekarang di bagian mid cewek. Udah diberikan pula satu wave minion. Satu wave minion. Dikasih makan udah langsung. Iya. Karena itu yang harusnya emang dilakukan ya. Karena nanti damage deal-nya. Untuk saat team fight. Ini bakal depends on gold lane-nya juga. Betul. Apalagi dia punya area. Dia punya my dolls, my eyes on you-nya juga. Dan ini. Dia punya security di dalam dirinya sih. Yang membuat nantinya dia bakal lebih independen lagi. Dan untuk saat ini Lord dari Tartles yang kedua. Akan segera muncul. Brans udah level 6. Sementara cewek juga udah level 6. Tartle udah ready. Tartle udah ada di area tersebut. Mereka siap untuk melakukan sebuah team fight. Tasnya diusir. Tasnya gak boleh ngedeketin. Beberapa player milikin oleh Onyx pun. Mereka berhasil membuat tas agar tidak bisa sampai ke area dari Tartle. Dan Tartle-nya pun diamankan oleh Onyx. Dikasih space ya. Gak dikasih ruang sama sekali untuk EVOS Legends untuk masuk ke area dari Tartle tersebut. Sehingga tidak ada kontes yang terjadi. Dan untuk saat ini. Landing yang sudah dimiliki oleh cewek. Ini match up-nya dia jauh lebih unggul. Dari segi. Wah imbang. Range-nya juga. Dan sekarang imbang. 3 Onyx, 3 EVOS. Tadi 60-40 ya. Nah sekarang pertempuran dia kembali pecah. Dan harusnya. Itu menjadi sebuah keuntungan. Tapi Trish masih bisa selamat. Bakal ikut kalitasnya kembali hadir. Dengan 1 Mb Spin yang udah mulai koneng. Ada 2 player. Dari Onyx berhasil ditumbangkan. Kairi bersebut dalam rumputan. Tapi Trish seperti yang akan kamu jadi korban. Karena Pantaman Sekusin yang akan kena korang kebudari Dream. Tapi malah Kairi yang akan kamu jadi kembang sedikit lagi. Tapi tersisa. Sarsnya masih bisa pergi. Masih bisa selamat. Ada 2 player. Coba lihat Hijume. Poin Crystal. Poin Blast. Siap untuk langsung dikeluarkan. Sarsnya akan pergi karena mana. Karena Sarsnya akan menjadi korban pula. Plus seharusnya. Sarto tertara di bagian bawah pun. Akan menjadi korban dan menjadi keuntungan. Di balik mereka kehilangan 2 turtle. Yup. Dan itu dia koncil gaming ya. Yang keluar. Sehingga dia terpik off. Tadi Dreams-nya. Di tangan dari Kairi. Tapi kita bisa lihat juga in-game equipment by Dunia Games. Di mana keunggulan yang sekarang sudah dipegang. Oleh teman-teman dari EVOS Legends. Brand sudah selesai dengan corrosion-nya. Dari sisi Tas. Dia makin sustain lagi. Ada Sky Guardian Helmet di sana. Dan juga Hijume. Poke damage. Cicilan damage yang gak terlalu berasa gede. Tapi mengurang sedikit demi sedikit. Dengan adanya As Queen One. Yang nantinya bakal memperangkap. Teman-teman Onyx. Yang akan teamfight dalam jarak dekat. Oke. Dengan adanya satu sosok Faramis tersebut. Ini dia nih. Mereka. Dengan adanya satu makeup-an. Satu bar HP tambahan lagi dari Onyx. Ujung-ujungnya pun tadi berhasil loh. Berhasil dikelabuin oleh pemain dari EVOS Legends. Itu lama loh. Iya kan. Kel-altar itu lama loh untuk bisa memberikan efek ya. Sementara damage-nya pun tadi emang dari pemain dari EVOS Legends juga. Brunch. Itu solo target. Single target loh. Iya kan. Sementara itulah yang bisa mereka manfaatkan sebaik mungkin. Tapi Tas. Gak banyak lagi HP di dalam tubuhnya pun. Terus memaksakan. Beragar. Nanti dari Tasnya. Tidak bisa mereka karya Tartal. Tapi pertemuan mereka kembali pecah di beberapa tempat. Untuk kali ini. Akankah Kiboy bisa selamat. Tapi Kiboynya pun menjadi korban. Tartalnya keresen. Ada pergerakan di bagian atas. Sementara Tasnya. Masih terkena efek dari satu veteran. Dan juga satu pancarnya luar biasa. Dari Kairi. Sing 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 Sing. Dapat di tempatnya berbeda. Busnya mulai baju. Saigon. Dan juga ketiga rekannya. Tapi Dreams. Terjebak sendirian ditarik. Tapi untungnya. Masih punya satu flaker. Selamatlah sudah. Kecuali dari Tas. Perfect Tartal untuk Onyx. Walaupun dari segi killnya sekarang ketinggalan. Tapi lihat objektif dari Taret. Dan juga tiga Tartal yang dieksekusi. Ini membuat keadaannya sekarang gak terlalu terlihat jauh gapnya. Karena masih tipis-tipis aja. Dan sekarang dari kedua tip bener-bener main coba untuk ya udah tabrak aja. Karena yang tadi di game pertama bener-bener terdominasi oleh teman-teman dari Evos kan. Sejauh ini ya dari tujuh menit waktu berjalan kayak begini. Terlihat ya Onyx bisa di counter setup loh. Dari tujuh menit ini. Karena dia tadi dengan adanya ke altar. Dengan adanya satu hero tersebut. Ini kan bener-bener mereka bisa memampakkan semaksimal mungkin seluruh movement yang mereka milikin. Seluruh item yang mereka punya. Seluruh damage yang mereka punya. Plus dengan adanya satu drabini tambahan. Itu pun yang bisa ditandu oleh Evos Legend. Ini bener-bener Evos Legend belajar banget lewat kekalahan mereka kemarin loh. Ya oh oh. Oke konsel. Weh ditabrak kayak begitu dan sekarang. Ini dia barusan. Onyx langsung membuah sebuah senami begitu indah. Bahkan untuk kairinya. Pergerakannya begitu baik sampai ke belakang hijau me yang akan menjadi korban. Namun untuk tas sekarang ini berhasil menjepit ke arah cewek. Ceweknya mulai terjepit. Untuk hijau me yang bersertanya dengan tas. Mereka mencoba untuk mengacap-acap bagaimana serangan dilakukan oleh pemain dari Onyx. Tapi tetap saja Onyx kehilangan satu sosok yang sangat penting yaitu cewek. Ya jadi bener-bener dua. Player dari teman-teman Evos mereka fokus ke arah ceweknya. Bravest Fighter connect plus ada heavy spin. Betul. Itu bener-bener langsung berfokus. Dan kita bisa lihat dari instant replaynya. Dimana ini sebenernya bagus banget. Branchnya langsung di commit. Dan disini dari Melisanya dari ceweknya udah gak punya go away. Sehingga disaat go away-nya habis. Disini Psychots. Lihat Bravest Fighter flicker ke depan. Tas langsung fokus juga. Dengan HP yang masih banyak. Mereka masih bisa memukul mundur. Dan flicker dari hijau me menghindari adanya Tyrant's Rage. Yang tadi dilakukan oleh Keyboy. Itu tadi kalau Tyrant Rage-nya gak kena aja ke arah tas ya. Kayaknya tas bakalan pasang badan terus-terusan ke depan deh. Rekan-rekannya bisa memberikan damage terus-terusan. Ada void crystal, void blast. Untuk dari lapu-lapunya masih bisa pula. Tapi Lord sekarang udah muncul. Melisa masih stay di dalam satu areanya. Untuk bisa bergabung ke dalam satu pertempuran ini. Akan memakan cukup waktu untuk Melisa. Karena pergerakan juga gak begitu baik. Tapi Dream bisa berbeda. Berhasil mendapatkan lapu-lapu. Dimana untuk Kairi-nya. Kairi ternyata langsung ditarik. Tapi ternyata dengan adanya lagi satu kolam atap. Berhasil menyampaikan Kairi beberapa saat. Sedikit lagi yang menulis. Kairi-nya berhasil langsung dihancurkan. Sebentar untuk tas. Akan berjuang sendirian dan juga dengan satu impeachment plus. Mendapatkan satu Lord tersebut. Menjadi sebuah senami begitu ideal lagi yang ditunjukkan. Oleh EVOS Legend lagi dan lagi. Dream. Targeting yang pas banget ke arah Kairi. Potensi untuk mengkontes dengan ada retribution yang dibawakan. Ini membuat dari Kairi-nya akhirnya gak bisa bergerak. Di-commit walaupun di-follow up dengan adanya Kalt Altar tadi. Lihat damage-nya dari Brands. Ini udah ngerontokin banget. Apalagi disini dia udah dilengkapi dengan adanya golden stuff. Ini masih dua item aja. Damage-nya udah sebesar gitu. Weh, tasnya. Tas, tas, tas. Masih bisa pergi. Tas masih selamat. Dreams. Ngelihat dari kejauhan. Tapi Dreams ini responnya cepat banget ya. Ngelihat siapa yang sendirian. Bahkan tadi tuh Kairi. Weh, ditarik lagi. Namun sekarang untuk Bracia. Bracia langsung dihancurkan begitu saja. Jadi kan adanya satu sadamnya yang gagal. Dari Vos Legend dimanfaatkan oleh Onyx. Esports sebaik mungkin dan mereka bisa mengajukan Lord. Plus mereka bisa memberikan tekanan lagi ke area mid. Oke. Tadi itu menjadi dua poin mahal. Tapi lihat Kairi. Wah. Dia coba untuk langsung nge-clear wave minion secepet-cepetnya. Karena dia mau mendapatkan satu kompensasi. Satu outer turret di tengah yang akan harus dibayarkan. Tapi nampaknya Vos Legend disini masih terlalu kuat sih. Masih terlalu tebel juga untuk bisa ditembus dinding pertahanannya. Dan masih bisa men-defense adanya outer turret tersebut. Onyx sudah belajar bagaimana melakukan Serah terhadap beberapa player dari Vos Legend. Barusan ada hasil yang mereka dapatkan. Sementara dari Vos juga udah belajar bagaimana cara meng-counter setup yang udah dimiliki oleh pemain dari Onyx. Beberapa momen tadi terlihat. Tasnya ditarik tapi gak akan nak. Tasnya bisakah bertahan? Ada Tone Rose yang udah langsung dikeluarkan pula. Sebenarnya Maison Yu nya tadi. Dreams lumpang lewat dengan satu conceal. Belum ada satu target pun yang akan dia tarik. Damage dari Melisa sudah begitu nyeri. Attack speednya makin ngeri lagi. Ini lebih kayak bocor alus gak sih? Iya. Bocor alis tapi sebadan. Bener. Dan itu pun yang akan harus menjadi satu power ya. Coba lihat di belakang tuh. Boots nya. Emang memberanikan diri loh untuk bisa mengganggu pergerakan dari Hijume. Karena Hijume juga langsung ngegagalin aja ke arah reward manipulation nya. Oke. Tapi untuk saat ini keunggulan yang dimiliki oleh Onyx. Objektif dengan adanya target yang bisa dihancurkan juga. Ini kalau misalkan memang mau kontes ke arah Lord yang selanjutnya. Dreams nya harus bisa cari keberadaan dari Kairi. Karena tadi. Satu-satunya momen di saat Kairi nya terpick off. Di sini dia bisa dapetin Lord nya. Tapi di saat Kairi nya masih hidup. Dengan HP yang banyak. Itu bakal jadi satu hal yang gameplay. Wah tasnya bocor dong heavy spin. Udah lanjut dikeluarkan tapi tasnya berhasil lanjut dihancurkan. Bahkan untuk kali ini tidak ada satu player pun yang berhasil ditarik oleh Dreams. Kiboy. Kiboy. Dan Kiboy nya. Berhasil Tyron Revenge. Tyron Wreck mulai connect. Dan itulah dia. Sebuah kesempatan yang memang di parvoi oleh pemain dari Onyx. Bukan untuk Elisa. Berjuang korat diri tidak akan kuat. Attack spin yang begitu cepat dari Melissa. Sudah menjadi pipi buruk. Tapi untuk Sans nya masih punya flicker. Sans nya masih selamat. Kelvin Winata. Dapetin triple kill. Posisi di arah belakang dengan cukup baik juga. Dan inisiasi dari Kiboy. Tyron Revenge plus satu buah fit. Flicker. Langsung bisa menjadi satu momentum yang diciptakan oleh Onyx. Hilangnya tiga player dari Evos. Ini membuat Onyx bisa mendapatkan Lord's Lane by Samsung Galaxy S23 tanpa adanya kontes sama sekali. Iya gratis banget. Dan gold nya bakal langsung nge swing jauh lagi. Apalagi di dukung dengan adanya item-item yang bisa kita lihat. Disini cewek dengan tujuh poin eliminasi dan dua terpik off saja. Dia udah bisa selesai dengan hampir full item pastinya. Dengan adanya Corrosion, Demon Hunter Sword, Golden Stuff, Malefic Roar. Dan juga Haspaw. Dia baru nyelesaikan tough boots nya. Ini cukup tiga item itu aja ya. Udah penuh. Ini coba lihat Melisanya pede banget tanpa adanya WON nya udah. 11.000 tambah 8.000. Iya. Jauh. Karena kalau Wind of Nature dia juga gak bisa nahan damage Akari sih. Oke. Tapi untuk beberapa hero lainnya gitu loh. Untuk bisa menghindar lapu-lapu. Karena kita tahu dia hanya memiliki Pauline. Itu beberapa saat. Apakah Pauline itu bisa menyelamakan dirinya gitu. Karena ada efek stun. Iya. Pastinya dengan ada psikal kayak begini ya. Mau gak mau. Karena WON juga sangat-sangat berpengaruh. Untuk karya sendiri dari Speedy Light Wheel. Oke kita tahu. Disitu juga ada. Satu. True damage yang begitu mengerikan. Tapi tetap. Kadang. Ada momen dimana mungkin WON nya tak mulai connect. Tapi untuk sekarang kita fokus lagi. Mungkin dia lebih berfokus untuk dia percaya dengan adanya backup dari Sun. Iya. Has cloud nya sih. Iya has cloud dan backup dari Sun. Betul. Dia butuh damage aja. Dan lihat. Begitu mudahnya untuk bisa ngerontokin adanya base turret. Yang sekarang udah satu persatu udah mulai dihancurkan. Nih Kiboy. Oke. Kiboy belum lagi. Untuk mau mengeluarkan karat iron revenge nya. Lord nya berhasil dihancurkan di bagian atas. Wave minion mau masuk di tengah. Wave minion nya udah hilang pula. Beberapa player dari Onyx sudah sangat menguasai 6.800. Itulah jarak yang mereka punya sekarang. Jarak dan makin jauh lagi. Kiboy sudah selesai dengan satu buah Dominance Eye Skyrie. Bahkan dia bikin ke arah satu buah War Axe. Ini bakal makin membuat dia punya life steal lagi. Dan dari Onyx gak ngasih kendor sama sekali. Untuk adanya pressure diantara base turret yang masih dipertahankan oleh Force Legends. Yup. Oke. Saikon memberanikan diri loh. Bravo Fighter nya langsung dikeluarkan begitu saja. Ada satu orang yang terjebak Kiboy. Masih sepat untuk bisa mengeluarkan karat iron revenge. Tapi sekarang ada flicker pula yang udah dia keluarkan. Berarti ini akan menjadi satu informasi yang cukup baik. Yang bisa diambil oleh EVOS Legends. Flicker tidak ada. Tapi seenggaknya dia mau mempertahankan adanya immortality yang terbalut ya. Karena cooldown dari Immortal kan agak sedikit lebih lama dibanding flickernya. Ya udah nahan dulu aja karena tidak ada flicker. Karena mungkin mereka juga bakal tarik mundur lagi. Melihat adanya 30 detik menuju Lord yang ketiga. Oke Lord ketiga sesaat lagi. Juga set up yang dilakukan oleh Onyx. Ini harusnya bisa didapetin. Ini Onyx udah enak banget untuk bisa ngejaga area tersebut. Dreams tinggal pair nya nyulik satu. Hero Core nya. Tas. Membuyarkan set up yang dilakukan oleh Onyx. Oke. Makan Brands berani loh sendirian. Cewe udah punya wind talker pula. Kayaknya sepatunya dijual nih. Attack speed nya ditambah. Movement speed nya juga ditambah. Tapi antara Brands dan juga Dreams. Dreams nya coba lihat. Dreams nya menjaga area tersebut. Agar Brands nya juga di bagian bawah aman. Tidak ada aksi pembegalan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Onyx. Ini yang selalu dilakukan. Gimana caranya Dreams selalu backup ke arah Brands. Iya. Dan ini yang akhir membuat dari EVOS Legends juga udah makin kuat lagi. Tapi lihat. Dari Onyx pun gak yang langsung eksekusi terhadap Lord tersebut. Mereka cari informasi dimana keberadaan teman-teman dari EVOS Legends. Wah ada konsil yang sudah langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara dari Keyboy ketahuan posisinya Kyrie. Tontros nya dikeluarkan. Mereka akan seperti apa nanti permainan sementara. Dimana sementara itu untuk Dreams nya masih bersembunyi. Mencari dulu siapa nanti yang akan menjadi korban Dreams. Ring of Order Sans nya mencoba untuk memberikan bantuan. Tapi Taz dan juga Boots melakukan sebuah fight. Tapi Ijume siap untuk memberikan sebuah backup-an. Dimana sekarang ada satu kolatan yang memang ketrigger aja. Tapi Melisa nya begitu menyakitkan guna untuk bisa menghantarkan begitu banyak game. Macam sangat-sangat mengerikan. Tapi Kari bagian belakang Brands nya. Lebih mobil itu bisa menghancurkan ke arah satu. Inner taring ada di bagian tengah. Ataupun Brands nya pergi karya yang berbeda. Dengan speedy light wheel yang dia milikin. Movement speed nya bertambah dan dia pun bisa selamat. Itu. Walang ketawa dan Brands nya. Brands nya langsung dihapak begitu saja. Walaupun ada wewe di dalam tubuhnya. Bahkan untuk kali ini Sun nya membeli ke satu Winter Legends. Dan Kari nya pun menghilang dimana. Dalam di bagian tengah. Yang memang sudah hadir. Untuk bisa menghancurkan prep. Best. Dari EVOS Legends. Momentum nya ada di Sun sih. Tadi dia flicker keluar dari manipulation. Dan clock altar. Tapi untuk saat ini. Ini bener-bener di press banget. Yup itu dia. Winter nya pun tadi gak siap untuk bisa. Menyelamatkan pergerakan dari para Miss. Bahkan kali ini. Dengan dari satu lot. Dan juga satu web minion di bagian atas. Dan juga tengah. Mereka sudah siap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan juga ditarik. Kairi gak kuat lagi. Satu web minion tersebut. Diusir Mudur pula. Mereka masih bisa berusaha. Kairi agak gak menjadi korban. Tapi ternyata masih bisa ditaruh oleh bubai. Dari Boss Legends. Dengan pengetahanan yang sudah mereka lakukan. Tyron Reds yang mendorong Mudur. Juga pergerakan dari Akai. Namun Kairi nya dah resisa sedikit lagi. Tasnya masih berusaha pergi. Tasnya berhasil dihancurkan. Tapi Bruns sekarang sudah siap hadir. Untuk bisa menghancurkan lagi. Seluruh web minion. Sudah siap menabrakkan lagi. Ke arah base yang mereka miliki Bruns. Dipaksa. Masih berfokus kebalian. Begitu pajaknya. Web minion. Untuk masuk ke base. Dari. EVOS Legends. Onyx menolak pulang. Dengan. Dua poin tanpa balas. Satu poin yang diamankan. EVOS Legends. Dipaksa untuk bertanding kembali di game. Yang ketiga. Satu. Decision. Di. Arap base nya. Itu benar-benar langsung. Saling poke. Satu sama lain. Dan mungkin dari item build untuk Kairi ya. Karena disini dari Lenslot yang muncul belakangan. Ya rata-rata memang adalah. Defense item yang di build. Dan. Hanya dengan satu war axe ternyata. Dan Twilight Armor. Guardian Hell. Menjadi pasangan. Selain dari pada bisa memberikan damage tambahan. Dengan ada magic damage. Dari total percentage HP. Lalu juga Guardian Hell. Yang akan membuat Lenslot nya. Jauh lebih tanky di garis depan. Dan. Dikombinasikan juga. Bukan Endless Battle. Tapi ada Thunder Belt. Yang dipakai oleh Kairi. Jadi setiap kali ada. Skill yang dipakai. Dan ada basic skill. Basic attack. Yang kena ke lawannya. Ini akan ada efek slow. Yang cukup dalam. Dan kita bisa melihat. Di sana ada satu buah. Legion Sword. Entah bisa mengarah ke. Melvic Roar. Atau bahkan bisa mengarah ke. Blade of Despair. Ritas dengan full defense item. Ya akhirnya dia yang sanggup. Untuk ke buying time. Sedemikian lama. Sampai dengan ke late game. Namun. Sayangnya EVOS Legends tadi. Ketika team fight. Terjadi. Faramis.